Hai Hai selamat datang di download video kamu jago sekali Hai guys kembali me pada video kali ini tutorial cara buah video jelajut depresi telekonsen tentunya melakukan lagu hijau udah gede masih neneh viral di tiktok melihatnya seperti ini udah gede masih neneh 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 Hai ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika sudah melihat akhirnya lebih kita kelihatan tutorialnya seperti biasa buat project baru ini sudah langsung menonton audio yang berikut video di ada di komentar ekstrak audionya tanpa bisa lebih sampai di akhir Hai kemudian di 2308 kita potongkan untuk lagunya Hai nah kemudian videonya kalian potong kanan di 17.00 Hai kelihatan sudah di sini kita tambahkan foto aja tersial kita ambil foto yang banyak kan foto ini sampai di 18.23 Oke kemudian kemuwanet transform efek zoom ke seditirim di awal kemudian kita bentukkan ke kanan lagi di 1804 tambahkan keyframe di zoom aja ke 1300 kasih keyframe di tiap bit kemudian kasih purfastenya kita copy dan paste ke semua keyframe oke kita potong-potong ke-13 tambahkan foto lagi ya kita potong kanan di 20-15 kemudian disini kemungkinan transform efek zoom lagi kita kasih keyframe di awal di 1906 kita kasih keyframe lagi ubah ke 1200 oke di 20-202 kasih keyframe di akhir kita kasih ke 1080 dan tengah kanan kurva kita kasih seperti ini efek motor kasih aja keyframe di awal di sini kita kasih aja ke 3 derajat kasih keyframe lagi di 20-02 kasih keyframe di akhir kita ubah ke 0 kemudian keyframe-nya menekan kanan kurva T ini kita kasih kemudian keyframe kita potong-potong ke-15 kita ini tambahkan foto lagi di sini kita panjang sampai di 22-26 potong di 2206 juga seperti tadi di inbox 하세요 mansion ngopil wah Muzoon ini kompil bisa jeruk 300 ya yang di lulu 2117 kasih ke 300 guna pasak kurva kasmaki frame enggak kenapa kita kasih frame dulu di tiap bit ya kasih frame dulu di tiap bit baru pasak kurva kasmaki frame kita foto-foto nah di foto ini kamu harus transform keef zoom kasih frame di awal dan di akhir 2216 tkc 31200 di 2212 kasih frame 222 kasih frame kita pasak kurva kasmaki frame oke nah gini mulai kita foto-potong 2226 tambahkan ke bus still composition area potong kanan kanan di 2308 ubah warna putih ke blending tekan ski from di awal 2305 ubah ke nol nah gitu ya jika sudah 227 tambahkan efek di storage atau war efek ubin kita pilih ini mirror artikan tamakan efek move on the transform koma ngambil oke sudut kita kasih ke 90 derajat perpensi kasih aja ke 5 dan mainnya itu ke 500 mainnya itu ke 500 kasih keyframe di awal keyframe lagi kita ubah ke 0 tekan kanan keyframe kurva kita kasih seperti ini oke kurva seperti ini bentuknya kemudian kita duplikat efeknya nah yang bawah sudut kita kasih ke 0 nah prokensi naikin ke 340 kemudian tambahkan efek di move on to transform lagi efek random displace mainnya itu kasih ke 120 keyframe untukkan kiri keyframe lagi dibahkan 0 taruh di sekitaran oke kita taruh 0 ini di 1711 disini juga kita kasih keyframe di evolusi dan di sheet juga nah di evolusi kita kasih ke 120 juga tekan kiri kurva kemudian tambahkan efek kemudian tambahkan efek move on to transform efek ion prokensi biasa kita kasih ke 090 tak ke 1 aja sudut 1 kita kasih keyframe ubah ke min 3 menekan kiri tambahkan keyframe lagi ubah ke 0 menekan kanan sudut 2 kasih keyframe kita kasih ke 3 kita kasih ke 3 kita akan menekan kiri kita akan menekan kiri kita akan menekan kiri lagi ubahkan menekan kanan tambahkan efek di bagian efek blur motion blur kita kasih ke 2 lebih atau 250 nah kita copy layer pastikan 4 foto berikutnya kemudian di foto di foto dari detik 2225 ini sampai atas paling atas ya tekan yang ini pilih yang pas style yang panahnya kita tekan efeknya aja yang hijau-hijau ini biarin yang hijau-hijau ini ada di efeknya aja jika sudah di 1718 kita kasih horizontal 1807 juga horizontal kita lihat dulu nah untuk motion blur yang jarak bitnya kecil ini kita turunin aja ke 2 aja oke di 1818 juga kita turunin ini ke 2 motion blur oke kemudian disini juga kita turunin motion blur ke 2 2120 juga turunin motion blur ke 2 nah yang jarak ininya kecil ini kasih aja ke 150 oke kita kasih ke 150 kemudian kemudian di 2222 kita kasih kedua aja nah kita lihat dulu kemudian di 2 kemudian di 2102 kita kasih horizontal 2120 kita kasih horizontal juga kemudian di 2209 horizontal 2218 perjontal kemudian kemudian foto di 19.00 nah nah ini tambahkan effect distors atau warp atau gobin kita aktifkan efek jerminnya tambahkan effect dimuat terkramram omong ambing lagi nah di omong ambing ini sudutnya kita ubah aja ke min 90 oke frekuensi turunin ke 080 daman method kita ubah ke 0 kasih keyframe menekan kanan tambahkan keyframe lagi kasih ke 115 atau 120 menekan kiri purfake kasih setengah tambahkan effect distors atau warp efek ini remas khas keyframe di awal dan di akhir kita kasih aja ke 0,06 atau 0,05 kemudian kurvanya khas keyframe di awal dan di akhir seperti ini kurvanya nah gitu oke kemudian juga sudah tambahkan effect di blur motion blur kemudian disini kita copy aja layer paste keempat foto berikutnya paste style paste efeknya aja 909 kita kasih horizontal 1928 kasih horizontal nah itu sudah kita kembali dulu kalian masukkan itu apa namanya coloring oke dua coloring yang dua ini aja kita copy kita copy dua layer kita paste layer ini di 1701 kemudian tahan lama lagi kedua layer ini potongkan di kanan di 2308 nah kemudian kita kita tamu ini fps nya kita naikin 60 punah kita export dan oke sekian untuk tutorial kali ini please like share and subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys dadah sampai jumpa di video berikutnya